Kadang terlintas di pikiran, tak apalah aku dimanfaatkan teman-teman wanitaku. Toh, ini bagian dari usahaku mencari-cari. Dengan kelompok topeng betawiku, aku bisa membalas budi bapak. Kebutuhan hidup bapak sudah menjadi tanggung jawabku. Apalagi sudah tiga bulan ini bapak tak lagi bekerja sebagai buah tani. Aku dan keluarga aku tak lagi membolehkannya bekerja karena usia. Maklum usia bapak sekarang sudah lebih dari 75 tahun. Kemandirianku dalam mencari nafkah tak jarang dimanfaatkan teman wanitaku. Ya, meski aku cacat tapi aku tak takut untuk mendekati seorang wanita. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Tapi, cintaku selalu kandas di tengah jalan. Kebanyakan dari wanita yang mau kudekati hanya mengincar hartaku. Sebarang, kita boleh bareng di T jerasi. Menuh, lu adak ke rumah gua. Nah, saya pasaran. Kurang yang suka dipopi terus. Dikipu, mbak. Dikipu. Dikipu, néko-neko. Sama perempuan itu. Saya seorang biasa-biasa aja. Ternyata ya, dia mau teman-teman. Datangannya nggak teman. Cuma hanya mau kuangnya aja, sering saya ditipu, bukan satu jelan, sampai tiga. Kadang terlintas di pikiran, tak apalah aku dimanfaatkan teman-teman wanitaku. Toh, ini bagian dari usahaku mencari jodoh. Karena meski cacat, keinginanku untuk menikah tetap ada. Tapi bapakku tidak setuju, bapak khawatir sekali. Beliau takut, jika aku menikah, aku akan ditinggalkan istriku jika sedang tak punya uang. Tapi sekarang, kalau menikahnya, dia menikah sama dia. Waktu kebenaran itu, aku diakuin. Kalau kebenaran itu, menurut di sia-sia. Maka orang, menurut kita, langkah pada tangan di kaki. Dia sengsara dia. Waktunya, saya begini. Kekhawatiran bapak, aku anggap sebagai tanda kasih sayang. Tapi aku tetap ingin menikah. Kenapa? Karena aku ingin mempunyai keturunan. Aku ingin punya anak yang normal, tak seperti aku. Semoga, kamu yang kuasa. Kalau bisa, jangan sampai. Masa sudah, saya sudah menang diketurunan, jangan sampai. Insya Allah, hanya mengharap kekuasaan itu. Sub indo by broth3rmax